Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel saya Feni pada video kali ini saya akan memasak ikan lempah nanas bumbu kuning khas bangka cara memasaknya mudah yuk kita tonton videonya ditonton sampai habis ya jangan lupa ditekan tombol subscribe selamat menyaksikan bahan yang digunakan untuk ikan lempah saya menggunakan ikan kakap satu ekor untuk bumbu-bumbunya ada cabai merah keriting cabai rawit lalu bawang merah bawang putih kemiri belimbing mulu ini opsional asem dan terasi saya menggunakan terasi bangka tapi terasi biasa juga bisa lalu ada gula dan garam serta penyedar rasa kunyit mengkuas dan serai dan yang terakhir nanas satu buah nanas kalau ingin lebih banyak nanasnya juga bisa bisa satu setengah tapi jangan khawatir untuk detailnya ada dalam description box bumbu-bumbu kita ulek yang kita ulek adalah cabai merah untuk cabai rawit tidak kita ulek kita biarkan utuh selanjutnya kita masukkan kemiri dan bawang putih kita ulek lagi hingga halus bawang merah kita ulek sampai bumbu halus lanjut kunyit dan lengkuas saya lebih memilih mengulak bumbu dibandingkan di blender karena bumbu menjadi lebih terasa lebih enak lanjut kita masukkan gula dan garam lalu terasi kita ulek lanjutkan dengan memotong-motong nanas nanas dipotong irisan panjang kemanjang seperti ini hingga bonggol nanas lalu belimbing mulu kita potong-potong asam kita campurkan dengan air lalu asamnya kita aduk aduk sekarang kita mulai masak bahan-bahannya pertama kita masukkan nanas dan cabai rawit serai yang sudah digeprek lalu kita masukkan belimbing mulu yang sudah dipotong-potong lalu bumbu yang sudah diulek kita masukkan setelah mendidih lalu kita masukkan asam yang tadi sudah dicampurkan dengan air tapi kita kita saring agar bijinya tidak ikutan masuk jadi hanya airnya saja kita aduk lagi lalu kita masukkan penyedap rasanya kita tunggu hingga mendidih lalu kita masukkan ikan kakap yang tadi sudah dipotong-potong kita rebus tidak usah terlalu lama agar ikan tidak menjadi hancur selamat menikmati ikan lempah ikan lempah nanas bumbu kuning sudah jadi dan siap untuk disajikan silahkan mencoba teman-teman sekalian dijamin rasanya enak happy cooking selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati